Hai saya kita masuk ke join join ya kita sudah nyoba kemarin beberapa pertemuan sebelumnya SQL insert ya insert itu untuk nambah kemudian update untuk merubah delete untuk menghapus kita nyoba juga select ya select top selectnya menggunakan min max ya on average sum ya like juga pernah kita coba will cut itu yang itu digunakan gabungkan dengan like ya yang sudah SQL between udah alias sudah ya alias itu untuk penamaan kolomnya nama headernya nanti kita bisa ganti sekarang masuk ke join nah ada apa sih di dalam join join ini kita digunakan klaus ini untuk menggabungkan ya baris-baris antara dua atau tiga table atau bahkan lebih gitu kan ya Kenapa karena kita menggunakan yang namanya rdbms atau relation database management system jadi basis data kita itu sifatnya berelasi satu tabel dengan yang lain makanya di basis data di teori basis data sudah belajar mengenai relasi satu ke satu atau relasi satu kebanyak atau banyak kebanyak ya nanti saya akan tunjukkan jenis kebanyakan relasinya supaya sudah punya bayangan contoh disini ada order order ya atau pesanan ya ini pesanan penjualan ada order ID kemudian ada customer ID ada order date order ID ini hubungan dengan nomor nomor pesanannya atau nomor bukti pesanannya atau kita nyebut nomor fakturnya ya kalau belanja kita punya struknya perhatikan disitu abisanya ada nomor ya ada order ID nya ya atau biasanya kadang sebutkan nomor faktur di sini ada customer ID nya yang disebutkan sini adalah kode konsumennya ya atau ID konsumennya dua seperti ini jadi yang disimpan di dalam table ini dia cukup penyimpannya kayak gini begitu ada pesanan masuk oke pesanannya ini kan berurutan terus ya nanti 10 308 oke pesanan dari customer ID nya dua tanggal pesannya adalah ini ya 1996 misalnya ini transaksi yang sebelum-sebelumnya ya kemudian record berikutnya lagi 10 309 customer ID nya 37 ya ini order date nya tanggal segini gitu kan ya terus berurutan setiap kali order nambah order ID nya customer nya tergantung siapa yang pesan ya nah kenapa kita menyimpan hanya customer ID nah tujuannya adalah sebuah efisiensi ya atau redundans ya nanti ada ada istilahnya di dalam database itu mencegah redundans pengulangan atau meng-copy data yang sama gitu kan ya data yang sama kenapa nggak saya sebutkan nama nggak perlu nama disebutkan kenapa karena kalau saya sudah tahu customer ID 77 pasti saya bisa tahu customer ini siapa nah makanya kita punya di sini punya adalah customer data masternya adalah customer table kalau ini customer order itu pesanan ya customer order table nya dan saya sekarang punya customer table disini nah customer table ini adalah daftar konsumen ya 123 dan seterusnya ya ada kan banyak ya kemarin tuh ya Nah kalau saya punya customer ID 2 kita bisa tahu siapa customer name-nya Oh ini namanya anak Trijilo gitu ya kontak namenya anak Trijilo ya Trijilo dari Meksiko ada bisa tahu cukup saya nyimpan customer ID dari mana customer ID dari sini ya jadi yang disimpan ini ini adalah key nah table ini table order ID dengan customer ID ya itu berelasi jadi kalau saya gambarkan gambarkan ya saya pakai anotasi ya saya gambarkan di sini ini nutik ya saya gambarkan ya bentuknya nah jadi saya punya table ini ini punya table ini ya table ini ya table ini ini order nih ya gambar kotak aja gitu ya nah ini ya tablenya ini saya punya table juga ya punya table ini juga sama biasa kotak ya ini tablenya ya tablenya nah customer ID ini berelasi dengan yang ini jadi kalau saya gambarkan gini ya relasinya ya samping aja ya ya gitu ya ke depan boleh lewat sampingnya gitu kan ya customer ID nah ini relasinya apa ini adalah relasinya satu ke M satu ke banyak ya ya yang berlasi ada customer ID nya kenapa satu ke banyak artinya gini bacanya satu konsumen ini saya punya master konsumen ini satu konsumen ini bisa melakukan order berkali-kali artinya gini satu ke N ya bacanya gini satu konsumen ini boleh melakukan order berkali-kali satu konsumen melakukan berkali-kali order boleh nol boleh dia nggak ada konsumen tapi nggak ada transaksi boleh ya ada satu konsumen satu kali order boleh dua kali order boleh tiga kali order boleh empat kali order boleh pokoknya satu sampai M artinya gitu ya nah apa yang terjadi kalian ke relasi itu bisa macam-macam bisa satu banding satu bisa satu banding M bisa M ke M banyak ke banyak nah ini satu ke banyak ya dilambangkan satu ke N ya kalau bisanya gini simbolnya gini boleh kalau gini kasih angka gini ada yang juga nanti kalau pakai ini titik yang ininya pakai bentuknya tak terhingga juga boleh gitu kan ya atau ini polos ini dikasih titik juga boleh nanti simbol di arminya seperti itu ya nah itu cara membacanya nah tapi kalau di sini saya punya customer ID saya sudah pasti tahu konsumennya jadi kalau saya bacanya dari sini ini order satu ke satu satu customer ini pasti satu customer name-nya disini gitu ya tapi kalau saya bacanya dari sini satu ke N nah kita ambil yang besarnya sebetulnya ya satu ke N-nya nah pertanyaan saya jika ini relasinya satu ke satu apa yang terjadi misalnya saya desainnya salah deh ya gitu kan ya saya membuat customer name dengan order relasinya satu ke satu ada yang bisa nebak relasinya itu nggak tepat apa yang terjadi kan kalau tadi saya bilang nih satu konsumen bisa beberapa kali order kan kalau ini sekarang hubungannya satu ke satu ya satu ke satu jadi ini anggap ini relasinya misalnya satu ke satu nih gitu kan ya apa yang terjadi kalau relasinya satu ke satu seandainya kita mendesainnya gitu ada yang bisa jawab ordernya hanya sekali pak bisa ya nah betul ordernya hanya sekali ya jadi di dalam seumur hidup si satu konsumen itu hanya boleh order satu kali seumur hidup secara logika bener nggak nggak boleh nggak boleh nggak boleh kecuali ya sudah kalau boleh mah satu konsumen itu sebanyak-banyaknya gitu kan belanja gitu kan ya nah ini kesayang ketika sudah bikin desain seperti itu gitu kan relasinya satu ke satu ketika ada konsumen yang sama gitu kan belanja lagi apa saya mau belanja terus jawaban si itunya bagian pembeliannya atau bagian penjualannya bu mohon maaf sistemnya nggak bisa karena satu konsumen hanya boleh beli satu nah gitu itu dimungkinkan kalau teman-teman beli uang 75 ribu di BI ya kan hanya yang satu KTP satu orang itu boleh ya begitu nanti kalau mau beli yang kedua kali udah nggak boleh lagi ya uang 75 ribu yang baru ya 75 ribu yang edisi khusus gitu kan ini hanya boleh sekali nah itu boleh desainnya satu ke satu jadi satu konsumen hanya boleh beli satu mata uang gitu kan ini satu lembar uang 75 ribu tapi secara umum jarang itu terjadi kebanyakan satu ke N ya oke sudah udah ngerti ya satu ke N ini saya akan coba sekarang sintaknya nanti kita coba dengan table-table yang lain ya saya akan hapus endotapenya saya clear dulu ya clear baik nah kita akan masuk ke sini nah try ya kita akan coba nah disini saya punya orders ada 196 orders ya kalau kita lihat ordernya nanti tentu ada yang sama customer ID nya ya nah kita akan gabungkan cara ngegabunginnya gini select orders jadi kalau hasil join gabungan itu gabungan itu pakai ini nama table-nya dulu nama table-nya dot lalu nama ininya nama kolomnya atau nama fieldnya atau atributnya ya jadi saya ambil nih order ID ini ambilnya dari table order ya customer name saya ambil dari table customer ya order date saya ambil dari table order ya from order direlasikan atau berelasi atau join dengan customers apa itu inner join nanti saya jelaskan ya inner join nah inner join customers on ya apa yang samanya dari kedua table itu ya ini penyambungnya order ID ya eh customer ID pada table order ya atau customer ID dari table customer ya oke kita akan lihat dulu deh hasilnya ya sudah punya bayangan nah ini lihat ya tadi saya lihat di order itu cuma isinya adalah order ID customer ID sama order date ya isinya customer ID nah kalau customer ID itu kalau kita melihat customer ID bagi orang itu apa sih gitu kan ya saya nggak hafal customer ID nya nomor 2 siapa nomor 3 siapa nomor 4 siapa gitu nggak tahu tapi kalau saya lihat nama oh saya kenal ini Wilman gitu kan ya ini Hanari gitu kan ini ada ada virtualist gitu kan ya dan seterusnya namanya bisa tahu nah kalau kita hanya select order aja ya sudah akan dapatnya datanya data mentah ya kalau saya klik ini ya nah ini kan data mentah seperti ini order ID customer ID tadi sama order date ya nanti kita gabung juga dengan employee nya ya sama shiver ID nya kalau kita lihat cuma gini nih kita nggak tahu 90 nya apa sih ya tapi kalau saya kembali yang tadi ini sini ya tadi yang mana saya ya klik klik terusnya bisa di back nah nggak bisa di back pakai ini aja lagi ya oke nah kalau saya lihat ini lihat lihat nih totalnya betul 196 ya tapi informasinya lebih mudah dibaca sekarang ya seperti ini ya nah saya ingin misalnya nggak hanya customer name saja jadi kalau saya baca ya di sini ya kita lihat customer ya saya klik nih saya punya customer name saya pengen tahu juga addressnya dimunculkan gimana ya addressnya kalau tadi hanya customer name aja saya kembali lagi ke yang tadi saya klik dulu ya nah ini ya saya munculkan customer ini saya mau munculkan juga address alamatnya ini gitu kan ya boleh saya taruh di sini ya saya tambah ya saya munculkan address dari table customers gitu kan ya kita cek ya ininya sama semuanya sama from order inner join inner join itu apa nanti saya jelaskan nah sekarang udah muncul tuh lebih lengkap lagi padahal data aslinya di orders itu di table orders saya hanya menyimpan order ID customer ID dan order date tapi dengan adanya relasi saya bisa mendapatkan informasi lebih lengkap saya bisa tahu customer name nya saya bisa tahu address nya ya kalau saya tambah lagi nah saya mau nambahkan address nya ini di kota apa boleh kita tambahkan lagi customer address itu kota ya kota pakai city ya country nya boleh gak munculkan boleh saya coba ya nah city nya udah muncul ya padahal saya hanya nyimpan customer ID nah ini adalah keuntungan kalau kita menggunakan relational database ya jadi kita menyimpan hanya ID-ID yang penting saja ID-ID yang lainnya saya bisa ambil dari master ya jadi di order saya gak perlu nyimpan lengkap seperti ini customer name nya gak perlu address nya gak perlu city nya gak perlu bahkan kalau saya mau country nya gitu kan ya saya mau pakai country nya tinggal tambahin ini country ya nah urut besar urut kecil sama aja ya disini ya nah supaya rapi aja ya nah country nya bisa muncul ya saya muncul juga nah padahal di order ID saya hanya nyimpennya customer ID nah itu keuntungannya jadi informasi di order saya bisa lengkapi dengan customer kalau kita relasikan dengan customer nah boleh gak nanti saya relasikan lagi di order ini dengan employee nya bisa tadi kan ada employee ID saya bisa munculkan juga employee ID nya ya nanti berikutnya sekarang 2 table aja dulu yang direlasikan ya nah dengan seperti ini saya bisa dapat caranya adalah select from order inner join customer nah relasinya apa relasinya menggunakan on ini ya cara bacanya gini ya select apa-apa from order digabungkan ya inner join dengan customer ya on apa apa yang membuat sama antara order dengan customer ID ini eh dengan customer ini adalah ini ya yang samanya ini pakai sama dengan bentuknya seperti itu oke saya akan kembali lagi ke sini ke join ya nah saya akan jelaskan dulu join ini kan tadi munculnya tadi seperti tadi ya nah ada berbagai tipe join ya teman-teman join yang paling umum adalah inner join jadi kalau saya gambarkan menjadi 2 himpunan anggap saya punya table 1 dan table 2 ya yang masuk dengan inner join artinya adalah datanya ada di table 1 dan datanya ada di table 2 yang sama ini adalah inner join yang sama ini adalah inner join jadi customer ID yang ada tadi di table order dan sama customer ID yang ada di table customer ini adalah inner join jadi seringkali kita butuh ini tapi kadang-kadang kita butuh yang lain namanya live join nah live join ini buat apa contohnya gini live join ya saya ingin tahu nih customer yang melakukan transaksi tadi ada berapa ya kalau kita lihat ya saya lihat di sini coba lihat ya ini order ID nya ada 196 customer nya ada 90 ya customer nya ada 90 nah kita bisa tahu enggak customer mana ya ini kan semua customer nya muncul ya apakah pertanyaan saya apakah semua konsumen ini melakukan order enggak tentu belum tentu ya belum tentu sama seperti mahasiswa apakah semua mahasiswa katakanlah aktif di semester ini belum tentu apakah semua mahasiswa sudah membayar uang kuliah belum tentu apakah semua mahasiswa katakanlah kita mengikuti mengikuti kegiatan misalnya seni seni apa ya yang musik apa ya maranata choir gitu belum tentu juga nah ini juga sama tidak semua konsumen itu tidak semua konsumen itu melakukan order nah bagaimana kita bisa mengetahui konsumen mana yang melakukan order atau enggak nah kalau kita pakai inner join ini adalah semua konsumen yang melakukan order ya semua konsumen yang melakukan order nah masalahnya kita pengen tahu nih konsumen sama nak yang tidak melakukan order oke saya akan menggunakan namanya left join left join atau right join ya left join dan right join itu sama sebetulnya ya cuman posisinya seperti ini sudah lihat ya left join ya ini di bagian kirinya ini right join sebelah kanan nah nanti kita kembali ke sana ya ke sini ya sudah nanti bisa lihat bedanya contohnya saya akan lanjut aja dulu nanti ada latihannya disana ya supaya berurutan inner join saya lanjut ya latihan dulu kesini nih supaya pakai inner join insert missing part join to join two table order and customer using customer id ya field in both table as relational between the two tables ya saya munculkan semua nih form order left join nah ini apa isinya on on apa apa yang menghubungkan dua table itu others customer id customer id customer id oke kita pilih dulu ordersnya dulu ya orders orders.customer id oke orders.customer id oke disini adalah customers.customer id oke dot ini ya nah gitu ya oke kita tes nih ini betul enggak ya shall submit insertnya nah correct rasio ya oke exercise dulu nih select bintang from orders apa nih disini ininya onnya udah ada ini mau diisi apa ini mau diisi apa the correct join klaus select all records dari dua table ini full brazil sama ya there is a match in both tables inner oke inner 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 join inner join apa customer customer match match ya nantang dua table show oh ini submit alright oke hatihan lagi next lagi now choose the correct join clause to select all records from the customer table plus all the match list in the order table right join pake apa right join right join right join kita coba ya right join customer oke correct ya lanjut lagi list the number customer in each country list ini sudah sudah group baik belum isi latihannya sudah apa group baik jangan dulu group baik belum sampai sana oke ini kita join ya ini pakai kawan saya lewat dulu kembali lagi ke sini kita lanjut dulu ya lanjut dulu nanti ada latihan-latihannya nah ini inner joint inner joint keyword ya kalau kita gunakan inner joint inner joint ini sama antara kedua kembali kemudian ini contohnya demo database ini ini inner joint tadi udah coba join three table sekarang kita gabungkan tiga table tadi kan dua table ya Nah untuk tiga table saya kan punya order ID punya customer name nih ini ya tadi kan ada shipper shipper ID-nya ya shipper ID-nya sekarang munculkan nih siapa pengirimnya nama pengirimnya karena kalau ID-nya saja kurang komunikatif gitu kan ya kurang informatif ya di sini kita bisa tahu from others sudah lainnya ini kurung kurung-kurung dulu ya kurung-kurung kalau tadi kan biasa gini ya order inner joint customer on apa gitu kan ya kalau ini sudah kurung dua kali order inner joint customer on apa jadi si order ID eh orders.customerid sama dengan customer.customerid kurung tutup lalu inner joint shipper ya ini shipper dengan order juga relasinya apa yang sama order ID.shipper ID sama dengan shipper.shipper ID ini kalau kita tiga table ya kurungnya ada di sini ya kurungnya ini dua kali nanti kita coba ya jadi saya menyambungkan order ini saya sambungkan dengan customer saya sambungkan dengan shipper ya nah saya ingin munculkan country daripada customer caranya gimana di sini boleh ya kita tambahkan ya saya tambahkan country ini saya tambahkan country spasi itu Pak di customer bawahnya oh ya itu itu teloncat ya sip makasih nah ini adalah keuntungan sudah menggunakan relational database ya jadi data-data kalau si table itu kita desain ada relasinya saya bisa memunculkan data kita yang katakan tidak ada di dalam table itu tetapi bisa saya ambil dari table yang lain ya itu keuntungannya nah keuntungan berikutnya adalah penyimpanan data menjadi lebih 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 ringkas saya nggak perlu nyimpan customer name saat penjualan ya saat saya ada order atau pesanan gitu kan saya nggak perlu nyimpan customer name customer name nya udah ada di table masternya gitu kan ya shipper name saya nggak perlu nyimpan saya cukup shipper ID nya ya oke customer ID nya siapa shipper ID nya siapa saya udah ya di execute ya kartunya udah muncul oke cukup jelas nah ini sekarang latihan dulu ya latihan dulu saya ingin lihat nih di sini kan ada employee ini ya sebetulnya kalau kita lihat di orders nih nah teman-teman melihat ini ada customer ID ada employee ID ada shipper ID jadi table orders ini bisa berrelasi dengan table customer saya geser dulu ya bisa berrelasi dengan customer bisa berrelasi dengan employees bisa berrelasi dengan shippers bagaimana kalau saya ingin memunculkan empat table itu sekaligus jadi nanti kalau ke employees saya munculkan saya klik employees ya employees saya munculkan adalah first name nya aja misalnya ya jadi saya munculkan first name nya tadi customer saya munculkan customer name nya kemudian shippers ini saya munculkan shipper name nya oke gimana caranya nah yang ketiga udah ada kalau saya mau empat gimana nah saya copy dulu ya trial self oke ada yang bantu kurungnya ditambahin satu lagi oke kurungnya tambah satu lagi ya oke ini dibawahnya aja ya oke ditambah apa lagi inner join ini kita copy aja ya dari sini ya kita copy copy inner join inner join ini kasih kurung penutup inner join apa invoice ya tadi invoice oke invoice invoice oke invoice invoice on apa di orders nya ada juga kan invoice ID kan ya oke ID sama dengan apa nih invoice invoice employs ya Oke kita copy aja dari sini ya ini employs.in kita coba ya Nah nanti yang disini ini saya munculkan first name ya first namenya saya ambil dari employs mau last namenya boleh saya nggak boleh suruh tinggal tambahin tes ya order employees ID sebentar ini saya copy dulu namanya bukan employee enggak pakai es kayaknya ya pakai employees enggak eh maaf saya harus cek dulu nih namenya employee ID gitu oke kita coba nah oke ini saya tadi salah nulis ya di order ID saya muncul nih order ID muncul customer-nya muncul super name muncul plus namenya muncul ini udah empat table ya ini database-nya sederhana sudah ya database-nya sederhana ya cuman beberapa table tapi dari sini kita bisa melihat simulasi bagaimana table yang satu dengan table yang lain itu berelasi ya Nah kalau kita lihat analisa dari table seperti ini ya si pernam berelasi satu kebanyak dengan order employees adi berelasi satu kebanyak dengan order customer name berelasi satu kebanyak ya jadi kalau saya gambarkan saya gambarkan di sini ya saya pakai annotation dulu ini namunnya ya saya punya tablenya tablenya misalnya customer saya kasih kode C ya kode C ini customer saya kodenya C oke kemudian saya punya order nih ya gambarnya disini saya kode O ya kemudian saya punya employees ya employees saya gambar di atasnya employee saya kode E saya punya shippers saya gambar seperti ini saya akan gambarkan IRD nya ya shippers saya kodenya S oke nah gambarnya ini sebentar saya ganti annotation nya warnanya mana warnanya saya ganti biru aja ya nah ini saya bisa gambarkan eh biru ikannya bisa saya gambarkan yang sama saya gambarkan jadi saya gambarkan kecilnya ya gambarnya kecil dan juga saya gambarkan ada yang lainnya dan juga saya gambarkan ada yang lainnya nah kira-kira kayak gini jadi orders berrelasi dengan customer berrelasi dengan ini, ini sebut dengan ERD ya Entity Relationship Diagram nah ERD ya nah sudah tinggal nyambun sebutkan ini relasinya saya kasih warna yang lain ya kasih warna hijau ini relasinya satu ini adalah M employees ini artinya satu employee bisa mencatat beberapa order employee itu yang bertugas mencatat ordernya kemudian shipper satu shipper name, shipper itu kayak GMA GMA, kalau sekarang itu ada ninja gitu kan ya satu shipper boleh mengirim beberapa kali order nah relasinya gini satu kebanyak, satu kebanyak, satu kebanyak ini sebut dengan Entity Relationship nah yang satu kebanyak ini sebut dengan Relationship Relationship, Relationship nah sudah di basis data nanti belajar kan cara ngerangkai nih ya nah kalau ini kan udah jadi nih si table-nya udah jadi gitu kan ya nah relasi di dalamnya digambarkan ERD-nya seperti ini kalau di sini kan gak kelihatan ya nanti kalau kita nanti bermain dengan MySQL sudah bisa melihat nanti jenis relasinya oke sampai sini cukup jelas ini relasinya cara bacanya gampang cara bacanya sudah paling enak bacanya dari angka satunya ya satu konsumen bisa melakukan banyak orders satu employee bisa mencatat ya kalau employee kan bukan belanja employee mencatat kan ya atau kita sebutnya kasir tuh ya kasirnya atau bagian penjualannya kan siapa yang melakukan transaksi itu selalu dicatatkan ya kalau sama seperti di mall tuh di mall ada kasir tuh kasirnya tuh dicatat siapa yang melakukan transaksi ini mencatat transaksi order ya disini siper name siper name satu siper name bisa mengirim ya mengirim beberapa order kan siper itu dia tugasnya deliver ya atau mengirim oke ada pertanyaan sampai sini cukup jelas nanti ini kita latihan saya bereskan dulu ya bereskan dulu ini mengenai interview saya akan kembali disini ada pertanyaan gak mengenai ini cukup jelas oke pertanyaannya berarti oke sementara oke ya saya akan kembali nah ini contoh kalau 3 table 4 table udah ada select order ini sudah tadi ya saya lanjut next nah sekarang left join ya left join left join itu kita ingin tahu nih yang di bagian kirinya ini ya di bagian kirinya lengkap ya tanpa disini tujuannya buat apa nanti kita lihat tujuannya ya contoh saya punya konsumen nih ya ada 1 2 3 sampai banyak kita bikin ya konsumennya ada 91 masalah ya kemudian saya punya customer pertanyaannya apakah semua konsumen ini melakukan transaksi atau melakukan order nah tadi jawabannya belum tahu belum tentu ya belum tentu nah masalahnya bagaimana kita mengetahui katakanlah konsumen mana yang tidak melakukan order nah ini dengan left join ini kita dimungkinkan ya oke ini saya contohnya saya buka ya oke nah yang jadi leftnya adalah customer kalau tadi yang jadi leftnya adalah si order ya karena ini kita punya tujuan jadi select ini from customer kalau tadi kan selectnya from others ya jadi yang di bagian kirinya adalah si others ya orders ya nah ini yang bagian kirinya menggunakan customer ya saya menggunakan left join ya ini customer ID sama order ID nya nah tujuannya buat apa tujuannya adalah kita mengecek apakah semua konsumen ini pernah order tujuannya buat apa kita cek dulu aja ya nanti tentu ada tujuannya sudah bisa lihat nih customer name ini nah sudah perhatikan ini ada nulls nulls saya punya konsumen ini tetapi tidak ada transaksi ya nah left join bisa digunakan untuk itu lagi ya nah ini kaktus komidas nulls juga ya nulls juga disini ya cek lagi oh ini ada lagi nih kalau banyak transaksinya ratusan ribuan sudah ngecekin satu-satu repot sudah bisa tambahkan disini where where yang ininya adalah is null mudah-mudahan bisa gitu kan ya customer order ID ini is null masih ingat ya kita kita rancang error oke sorry ini udah bisa ber dia boleh disini kita coba dulu ya kita bisa dia bisa versi oke gak bisa lednya dia gak bisa disitu saya tambah disini order ininya selek chrome mudah-mudahan bisa pakai ini ya nanti kita coba yang itu harusnya nanti bisa select ini ininya ordernya disini order by sorry ini gak usah pakai kurung letaknya tadi saya salah order nah where is new ya jadi saya bisa tahu nih ya tambahin where ini order itu hanya buat ngurutkan ya jadi kalau gak ada order juga gak apa-apa ini ya ini diurutkan oh ternyata banyak nih konsumen kita yang belum melakukan order tugas marketing ya marketing nanti akan lihat uh konsumen ini sudah terdaftar nih tetapi tidak pernah melakukan transaksi ada apa sih gitu kan ya nah si marketing nanti bertugas dia nanti kirim flyer ya kirim penawaran kirim discount ya atau ada program khusus gitu kan ya supaya betul-betul dia transaksi nah ini adalah fungsi daripada left join jadi kalau kita lihat gambarnya left join ya semua data konsumen ini yang ini adalah konsumen yang bertransaksi tadi yang tadi ada di orders nah yang ini ini belum tentu artinya gambarnya belum tentu yang tidak transaksi lebih banyak enggak bukan ya bukan artinya banyak atau sedikit tetapi ini menggambarkan bagian sini itu adalah konsumen yang khusus yang belum bertransaksi ya bayang ya nah ini kita menggunakan left join pertanyaan saya bisa enggak left join ini kita pakai saya kembali lagi disini ya bisa enggak kita pakai ini kan untuk mengetahui katakanlah konsumen yang belum pernah order nah ada enggak saya mau pengen tahu nih shipper ah jangan shipper deh employees employee dengan others order order ada enggak pegawai yang tidak pernah melakukan transaksi atau mencatat transaksi order ada kasir nih ya si kasirnya enggak pernah kerja di bagian penjualan ini employees mungkin enggak nah gimana boleh diubah ini saya buang dulu ya saya kembali lagi ya ini supaya nanti munculnya ini semua aja dulu oke pertanyaan saya saya ingin melihat nih employees semua employees yang melakukan transaksi ya yang melakukan mencatat transaksi atau yang tidak pernah mencatat transaksi gimana dirubahnya disini oke silahkan ada yang bersedia tinggal diubah aja pertanyaannya jelas enggak kalau ini kan semua konsumen yang pernah melakukan transaksi maupun belum ya kalau sekarang saya ingin konsumen yang pernah mencatat transaksi atau yang belum pernah mencatat transaksi gimana caranya di employees cukup dimunculkan push name saja Samuel mau mencoba employees oke kita coba ya employees teman-teman juga boleh nanti coba ya employees oke ini push name aja ya kita munculkan ya push name apa lagi terus tadi apa apa employee sama apa tadi employees first name-nya aja kita ingin tahu nih sama employees yang pernah mencatat ataupun yang belum pernah mencatat orders berarti order nya sama sama Pak sama ini sama ya oke terus from employees oke from-nya employees apa lagi employees yang itunya sama terus bawanya itu Pak ini diganti employees ini diganti apa first name enggak employee ID ya kan yang sama dengan order employee ID employee ID ini juga sama ya employee ID oke nah ininya apa ini untuk order untuk pengurutan data ya diurutkan bersarkan push name jadi ini samain aja dengan ini oke kita coba ya ada enggak si itunya nanti kalau hasilnya ini kita tes ya nah oh ternyata ada nih Adam nih Adam ya Adam ini enggak pernah mencatat transaksi ada lagi enggak wah banyak mesti cekin satu-satu ada lagi enggak wah enggak ada deh kita coba ya kalau nanti bingung ya sudah bisa tambahkan tadi disini wear nya disini ya sebelum order jadi urutannya select from where order ya eh where where yang ininya order ID nya order ID nya adalah news saya ambil order ID nya sama dengan bukan sama dengan is null oh iya cuma satu oke pertanyaan saya lagi saya ingin tahu apakah ada super name yang belum pernah melakukan pengiriman order bagaimana ngumpahnya apakah ada super name yang belum pernah mengirimkan order jadi enggak ada di bukan di shipper oke ini Samuel ya yang lain gimana nih jalan boleh siapa aja shipper shippers oke ini shipper tuh shipper name ya ya shippers name shipper name shipper name ya shipper name ya ininya sama ininya diganti employee nya diganti apa shipper shipper oke left join order oke udah sama ini kita shipper 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 id shipper id oke kita ganti ya ini shipper id order id ini shipper id shipper id lagi ya oke shipper id ini order id is now oke kita ingin tahu ya ini boleh nanti di uang ini jangan bisa ya shipper ini shipper name shipper name ini kita coba ya wah not result artinya apa kalau not result not result not result ya gak ada yang nul ya gak ada yang nul berarti shipper name ini pernah minimal sekali melakukan order atau mengirimkan order ya nah oke udah cukup jelas ya labjo ini nah labjo ini nanti dipakai gini kalau misalnya di supermarket ya supermarket saya punya supermarket katakanlah 5 cabang apakah semua barang yang dijual di 5 cabang itu sama semua pasti beda beda ya ada kemungkinan ada barang A laku di cabang ke 1 tapi mungkin gak laku di cabang ke 2 di cabang ke 3 gak laku di cabang 4 gak laku dan seterusnya bisa juga gitu ya ada barang A gitu kan ya sudah bisa kayak gini kasusnya barang A ini di toko ke 1 di cabang ke 1 habis padahal orang banyak beli nih beli sementara di cabang lain barang A itu stoknya banyak kalau saya sebagai manager untuk memantau 5 cabang itu apa yang saya lakukan barang A laku di cabang 1 saya punya 5 cabang barang A laku di cabang 1 tapi di 4 cabang cabang ini gak laku mungkin gak terjual ya saya colok listrik bentar colok listrik dulu oh bentar ini baterainya udah mau habis bentar ya temen ya saya kembali bagaimana kalau kasusnya seperti itu jadi si barang A itu laku hanya di cabang yang ke 1 tapi barang yang di 4 ini gak laku bahkan ini habis kalau anda sebagai manager apa yang dilakukan mutasi pak barangnya betul barangnya dimutasi terserah ambil dari B juga boleh dari C boleh dari cabang 2 boleh cabang 3 4 atau 5 dimutasi ya tau dari mana barang itu laku atau tidak laku lihat dari stok ya atau kita bisa lihat dilihat dari stok ya dari stoknya bisa dilihat atau kita bisa lihat nih dari model seperti ini ya seperti ini nanti order ini saya sambungkan nanti dengan yang hubungan dengan produk gitu dengan produk ya dengan produk kita bisa tau nih barang-barang mana yang kejualnya laku atau enggak juga ya oke sebetulnya nanti lihat dari stok stok itu sebetulnya arti hubungan dengan ini nah kita bisa menggunakan seperti ini ya saya bisa tau tadi konsumen mana yang katakanlah pernah melakukan rasi ataupun yang belum kenal saya bisa tau ya dari live oke bagus ya analisanya bagus saya lanjut lagi ya teman-teman ya keberikutnya saya close-lelis dulu banyak saya kembali nah ini live join kita lanjut ya simple nah sekarang write join ya write join nah di write join saya menggunakan kebalikannya tadi ya write join ini tadi kan dengan itu tadi employee nah ini order order ID dengan employee ya saya ingin mengetahui employee yang tidak pernah mencatat transaksi tadi ada satu item ya saya tadi menggunakan left join ya sekarang saya menggunakan right join ya right join jadi si employee-nya di sebelah kanan ya gambarnya gimana ya sebelah kanan saya lah ini kanan-kanan saya ya misalnya ini kanan saya gitu ya kita akan gunakan ini select order order ID employee last name ini ya from order write join nah yang kanannya ingin semuanya terlihat ya jadi saya gunakan seperti ini contohnya ya oke kita run dapat nih Adam order ID-nya kosong ya ini order ID-nya kosong ya semua muncul nih terus name-nya muncul tapi bagian ini kosong ya di sebelahnya mirip lah antara left dengan right tergantung sebenarnya nanti tempatkannya ya dia mau di sebelah kanannya atau mau di sebelah dirinya oke pertanyaan saya adakah konsumen yang tidak pernah order menggunakan write join ini gimana tadi kan saya gunakan left join sekarang gunakan write join gimana mbak oke seorang ada yang mencoba saya ingin tahu konsumen yang tidak pernah melakukan order kalau ini employee saya panggil aja ya oke marcel 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 mana pak oh marcel mana ini yang saya tunjuk yang 37 15 72 037 marcel hadir gak ya pak yo marcel kasarian kaisarian saya show lagi ya saya ingin konsumen atau customer yang tidak pernah melakukan orders tinggal diubah disini gunakan write join berarti hubungannya adalah orders dengan customer kalau ini kan hubungannya dengan employee apa yang diubah mana yang depan atas dulu deh mana yang diubah si employee nya pun yang diubah jadi customer oke last name nya ada gak di customer di customer itu ada juga customer name customer name oke customer name customer customer name oke employee id nya biarkan aja employee id nya whose name nya gak ada kan ya oke kita buang ya kita buang buang lagi ya oke mana lagi yang mesti diubah baris 2 perlu diubah gak order nya gak usah ya gak usah oke bagian yang baris 3 perlu diubah diubah jadi customer oke customer is customer baris 4 ada yang mesti diubah employee nya diubah jadi customer oke customer ya nah ini order ini nya apa order nya apa order nya berarti ada apa di order ini di customer ini ada apa ada employee id atau customer id customer id nah customer id berarti ini adalah customer id nah ini ada ini adalah customer id bagian sini perlu diubah gak diubah jadi customer id ini order aja order aja boleh ya pake customer name boleh pake ini juga boleh salah satu oke biar aja ya oke kita tes oh ternyata ada customer name yang tidak pernah melakukan order oke ini kosong 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 alfred grid friends ya lekon visa ya wah banyak yang bawahnya ini pernah melakukan transaksi oke betul ya simpel ya tadi penggunaan left penggunaan right ya inner ada pertanyaan gak sampai sini sudah kebayang gak nah sudah kan sintaknya mungkin kadang lupa ya sudah nanti tinggal melihat aja gambar gambarnya kayak gini nih gambarnya jadi beberapa baris supaya hafal nah kalau kadang-kadang kita naruh aja kesini silek apa-apa pavro mini ride join di depannya on order gini nanti kepanjangan ngeceknya tapi kalau kayak gini polanya lebih enak ya buat jadi beberapa baris nanti penutup nanti penutup ngepaket itik koma berarti akhir dari perintah ya saya lanjut nanti saya berikan lagi ya ini ride join next ya ini ada latihannya ini yang tadi ya customer tadi saya gunakan ride join ya ini yang tadi lakukan next nah full outer join kalau full outer join artinya ada di table ya di table yang kiri dan di table kanan semuanya dimunculkan ya nah tapi ini ada catatan nih note nih ya full outer join ini can potentially return very large result cell ya nanti prosesnya bisa kadang lama ya kadang-kadang juga jadi macet karena katakanlah memorinya gak cukup gitu kan ya full outer join tapi nanti kita coba nah ini ya gambarnya gini ya table 1 nya penuh ya ada yang irisannya ada yang table 1 ada yang table 2 ya contohnya kayak gini ya saya punya customer ID ya atau punya customer tables sama order table ya kita cek ini ada contohnya ya customer name ini full ini pakai order ya saya bisa tahu nih tapi ini hasilnya sebenarnya sama aja dengan kayak live ya kenapa karena gak mungkin ada orders yang konsumennya siluman pasti konsumennya terdaftar di customer makanya ini akan hasilnya sama dengan live ya hasilnya sama dengan live ini kayak gini hasilnya ya sama dengan live jadi gak mungkin ada kasusnya gini dia ada order ID nya tetapi gak ada customer name nya terbayang gak kalau full kan ada kasusnya kayak gitu kan berarti null nya ada di kanan sini ada di kanan ada juga yang lainnya bagian kiri gitu kan ya tapi ini kasusnya emang gak terjadi karena gak mungkin terjadi ya kecuali kalau saya bikin order nih gak ada customer name nya nah itu nanti bisa terjadi kasus kayak gitu ya jadi kalau dimungkinkan ada order ID ini ada order tetapi customer name nya gak dimunculkan customer ID nya bisa terjadi ya oke ini contohnya saya next lagi nah sekarang self join self join ya self join itu relasi dengan table nya sendiri ya gimana caranya caranya adalah kita pakai alias dari table itu ini table yang sama nih sudah lihat ini ini table 1 ini table 1 tetapi kasih alias kita T1 ini T2 tujuannya adalah apa nanti saat menggambarnya kita bisa tahu gitu kan ya si computer juga tahu kalau nanti namanya sama nanti dia bingung mau ambil yang mana contoh ya nih disini ada self join ya saya punya customer ID customer name kontaknya yang nih table nya yang seperti biasa saya akan membuat ini self join ya selek A.customer saya beri nama customer name S aja ya ini alias saya ambil dari B customer name juga namanya ini customer name 2 city nya saya ambil dari A ya nah ini from nya 2 tuh customers sebagai A customer sebagai B nah ini self join sebetulnya ya nah saya ingin tahu nih customer muncul di mana customer ID dari A tidak sama dengan customer ID yang di B dan yang city nya di A sama dengan city yang B lalu kita urutkan kita coba ya sama gak sama semua sama gak ini customer name nya customer name ya dimana customer ID yang A tidak sama dengan yang B nah ini dapetnya kayak gini nih komidas ini customer name nya ada berapa banyak kita lihat ya disini customer itu saya punya 90 nah kasusnya ini adalah seperti ini dimana customer ID nya tidak sama dengan customer ID padahal dua-duanya saya ambil dari data yang sama ya gitu terlihat gak nah kita bisa munculkan ini nya city nya juga ya saya ambil dari B supaya nanti sudah bisa lihat tapi pasti sama ini dengan ini sama ini karena WF nya ini ini yang beda S 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 Ini relasi dengan dirinya sendiri Tujuannya buat apa? Nanti yang namanya berbeda Namanya berbeda nanti dia seolah-olah begini Dia join Ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda Namanya ini berbeda-beda Nah kotanya berbeda Nanti ini jadi banyak tuh Banyak sekali hasilnya Ini untuk self-join Kepanjangan nih banyak sekali datanya Oke ada pertanyaan sampai sini, saya kembali lagi Saya masih nggak paham Pak yang soal self-join Oke self-join tuh gini Saya akan perlihatkan dulu datanya ya Self-join Saya kan punya nama ini, kan ada 91 Ini sebetulnya self-join itu digunakan untuk melihat variasi Tentu ada customer name yang mungkin namanya sama Ada namanya sama, ada namanya yang berbeda Ini kita lihat customer name-nya Nah kita mau lihat variasinya gitu kan ya Alfred nanti digabungkan dengan sini Dilihat ya, berbeda nggak gitu kan ya Nah kalau yang berbeda, kalau kotanya nanti berbeda Misalnya ini ada dua nama yang sama Kita lihat dulu deh ke ininya dulu Saya tunjukkan dulu customer name-nya Ini sudah lihat Customer name-nya udah muncul Oke udah muncul customer ID-nya Kita cek ada nama yang sama nggak Namanya sama itu berarti mungkin perusahaannya sama Kita cek ya Select customer name Select distinct Distinct Customer name Oke kita cek ya Ada yang salah Distinct Nulis distinctnya gini nggak ya Select distinct NCT pak bukannya NCT Gitu ya T Nah Ini semuanya 90 Berarti ada namanya nggak ada yang sama ya Customer name-nya nggak ada yang sama Ya Nggak ada yang sama Kita kembali lagi ke sini Nggak ada yang sama ya Ini total 90 Ini semua jumlahnya juga 90 Nggak ada yang sama Nah self-join Ini digunakan Sebetulnya dia buat relasiin ke dirinya sendiri ya Regular join ini ya Dengan dirinya sendiri Ya Nah Walaupun namanya sama Ya Namanya sama Tapi kan kita Seolah-olah dipecah Jadi dua Dua table Seolah-olah jadi dua table Ya Kita ambil Ini fungsinya seperti ini Kita cek Ini yang customer ID-nya Yang Kan ininya Berdasarkan customer nih Ya Customer ID-nya Contoh yang sama aja dulu ya Kita tes dulu Ini yang sama aja dulu Kita pakai yang ini Si like customer ini Oke Aware-nya saya nggak munculin ya Semua aja ya Saya hapus dulu ininya Supaya lihat ini ya Lihat Anak-anak-anak-anak Semua Anak nanti digabungkan dengan Anaknya Dengan namanya sendiri ya Anak digabungkan dengan Antonio Ana dibandingkan dengan Ron Ya Jadi Anak-anak ini Saya akan punya 90 Nah 90 ya Sekarang Data yang kedua Saya punya Antoni Mareno Dengan Ana Antoni Dengan Antoni Dengan dirinya sendiri ya Gitu kan ya Ini akan ada 90 Ini akan ada 90 juga Nah 90 pasti lah 90 Nah ya Nah saya punya data ketiga Around Saya Gabungkan nanti dengan Ana Around Saya punya gabungkan dengan Antoni Around saya gabungkan dengan Dirinya sendiri ya Ini pasti adakan 90 Total data berapa banyak Menurut saudara Hasil daripada Self-deal ini Yang 1100 Eh berapa 8100 9 x 90 x 90 8100 ya Cocok ya Sudah kebayang gak sekarang Terus itu AB nya Dapat dari mana Pak Oh ini AB Ini hanya alias aja Saya mau ganti ini jadi X Boleh Ini X B nya jadi Y Gitu kan ya Tapi itu Ya Harus ada gak Pak Apa Harus ada apa enggak Harus ada X Oh Atau Y nya Oh iya Karena kan ini namanya sama Kita mengambil dari table yang sama Oh Iya Pak Ini kan ngambilnya table nya sama Kan from nya Ini table nya sama Kalau kita gak ada alias Gini nanti komputer bingung Ya Makanya ini dikasih alias Ini X Y Boleh Nah tujuannya Saya ingin bikin kombinasi Kombinasi nama Gitu Ya Saya punya kombinasi nama Kalau saya misalnya Saya punya 5 record Ya Namanya ini Ya Kalau saya gunakan self-join Pakai nama Hasilnya saya punya lagi 25 variasi Nama A dengan nama A Nama A dengan B Nama A dengan C Nama A dengan B Nama A dengan E Dan saya punya variasi B dengan A B dengan B B dengan C B dengan D B dengan E Gitu kan ya Sama variasi Kayak gitu Ya Nah jadi kalau saya 2 gini Kan nanti punya variasi Padahal ini data yang sama Nah tujuannya buat apa Ini saya bikin nanti Namanya kombinasi Dengan self-join ini Saya bisa membuat kombinasi Contoh ya Yang table-nya kecil Aja ya Saya pakai table-nya yang kecil Nah shipper aja Ya saya buka ya Saya nanti akan gunakan ini Shipper Nah shipper cuma punya 3 kan Saya akan nanti buat variasi Speedy Express United Ini ya Speedy Express dengan federal Speedy Express dengan dirinya sendiri Gitu kan ya Oke saya tinggal begini Select Shipper name Saya pakai A dulu ya A Shipper name Saya Nggak pakai where dulu ya Supaya nanti Nanti dibayang Shipper name Saya akan gabungkan Ini Saya punya Shipper Ini Saya ambil dari B ya Chrome-nya Saya ambil dari Shipper Alias A Dan saya ambil Shipper Alias nyambut Nah Ikutkan ya Ini adalah Shipper joy Saya punya berapa data Dari sini Con-nya sudah boleh munculkan Sini Con-nya mau dimunculin Boleh Con-nya dari A Boleh Tadi ada Wernya Wernya saya nggak pakai dulu Wernya sebenarnya nanti buat filter Execute ya Ada yang salah Shipper name Nulisnya betul Nulisnya betul Nggak ya Maaf Saya klik dulu Shipper name Nanti saya lihat Ini ya Sudah betul Namanya sudah betul Berang titik koma Apa tadi Ada titik koma ya Sebetulnya nggak apa-apa sih Titik koma Nggak perlu ada Saya ulang lagi Ya Shipper A A titik Shipper name Ya Shipper name Koma B Titik Shipper name Con-nya Kita duang Ini kita Shipper S Shipper S S Oh Nama Name Ya Sudah lihat nih Variasinya Shipper Oh Ini harus tambahin S dulu Sorry S Karena nanti Namanya sama Saya kasih Shipper 1 Shipper Name 1 Nah Gini Karena namanya sama Jadi Shipper name 2 Ya Kita cek Sudah lihat nih Speedy Express Speedy Express Speedy Express United Package Speedy Express Ini Federal Shipping United Package Shipper Express United Package Seperti ini Ya Jadi saya punya 9 Kalau saya punya 3 Data Punya 3 Record Hasilnya jadi 9 Dengan kalau Self Nah Kalau saya Ingin Yang Ini kan Sama nih Shipper name Ini kan sama Dengan ininya Sama kan Ini saya Nggak usah Munculkan Saya Yang ada Variasinya Aja Berarti kan Yang sama Ada tiga Speedy Express Nanti ada United Package Dengan United Package Ini sama Ada Federal Shipping Ada Federal Shipping Shipping Sama Saya Saya Ingin Yang Beda Surat Terkampung Kami Kami Where Where Shipper name Ini Copy Aja Supaya Cepat Ya The Shipper name Ini saya Buang Shipper name Ada Shipper name Tidak Tidak Sama Tetalnya Jadi A Ya Tidak Artinya Kalau saya Isinya Yang Sama Jadi Dapatnya Saya Tiga Sama Ya Kalau tadi Saya Pakainya Yang Tidak Sama Oke Menjawab Tidak Pertanyaannya Tadi Self Join Jawab Pak Sangat Terjawab Thank you Terima kasih Sama-sama Udah Cukup Jelas Tidak Join Join Ini Satu Lagi Onion Ya Satu Lagi Onion Onion Itu mirip Ya Onion Union Ya Self Join Group By Nanti Minggu Depan Karena Banyak Juga Group By Nah Onion Operator Onion Operator Ini Adalah Menggabungkan Kalau Saya Punya Dua Table Yang Berbeda Table 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 Saya Bisa Gunakan Onion All Contoh Sini Ada Saya Punya Customer Data Data Customer Dan Saya Punya Supplier Ini Sebetulnya Dua data Yang Berbeda Tapi Kadang-kadang Saya Ingin Butuh Pihak Luar Saya Saya Tahu Pihak Luar Yang Berhubungan Dengan Perusahaan Kami Tentu Saya Punya Data Konsumen Saya Punya Data Supplier Konsumen Itu Yang Memasok Supplier Itu Eh Salah Kebalik Konsumen Itu Yang Membeli Produk Saya Supplier Itu Yang Memasok Produk Saya Nah Ini Saya Ingin Gabungkan Data Konsumen Ini Dengan Data Supplier Nah Untuk Menggabungkan Kita Bisa Menggunakan Namanya Onion Onion All Saya Pilih Mukaan Disini Contohnya Saya Ingin Mengetahui City Dari Customer Dan City Dari Supplier Sama Enggak Ada Yang Samanya Atau Enggak Ya Pokoknya Saya Gabungin Aja Dulu Contohnya Gini Select City From Customer Ya Kalau Saya Jalankan Ini Saya Pakai Minus Minus Dulu Ya Supaya Ini Gak Dieksekusi Kita Melihat Dulu Select Order Nya Gak Apa Ya Jadi Jalankan Ini Cetaran Ini City Yang Ada Di Konsumen Sama Dengan 90 Semuanya Sama 90 Nah Kita Select Sekarang Select Dari Ini Saya Kasih Minus Minus Dulu Amin Kita Biarkan Saya Mau Lihat City Dari Supplier Berapa Banyak 29 Ya 29 Sekarang Akan Gabungkan Berarti Dari Customer KD 90 29 Jadi 119 Ya Saya Akan Punya 119 Kok Jadi 94 90 Tambah 29 Total Jadi 99 Kita Lihat Kenapa Dia 94 Ada Yang Tahu Kenapa Jadi 94 Sama Mungkin Pak Nah Ada Yang Sama Ya Berarti Ada Yang Sama Antara Kota Customer Dengan Kota Itu Ya Saya Pakai Onion Saya Pakai Coba All Nah Sudah Lihat Bedanya Onion All Semua Muncul Nanti Kita Cek Cek Tadi Kan 94 Kita Lihat Ada Yang Sama Nah Ini Sudah Lihat Tiga Ada Yang Sama Ya Ada Lagi Pasti Ada London Sama Tuh Ya Madrid Sama Contra 1 Ya Montreal 2 2 Meksiko Ya GF Ya Nah Ini Kalau Kita Gunakan Onion Kalau Saya Gunakan Onion Cukup Jelas Onion Jelas Jelas Ya Oke Ada Latihannya Lagi Nggak Coba Kita Lihat Ya All Tadi Sudah Saya Coba Onion Nah Sekarang Onion With Where All Tadi Semua Kalau Onion Itu Aja Ya Saya Coba With Where Saya Punya City Punya Country Ya Dari Customer Dimana Country Saya Munculkan Yang Jerman Saya Gabung Ini Onion Yang Ini Jerman Kita Cek Dulu Satu Satu Caranya Cek Satu Satu Supaya Sudah Nanti Punya Bayangan Oke Saya Order Ya Saya Punya Berapa Data Saya Punya 10 Data Hansen Brandon Berg Kunwalde Dan Terus Ya Sekarang Saya Mau Ini 10 Data Saya Pakai Yang Ini Kita Cek Nah Saya Punya 3 Data Oke Saya Akan Gabung Harusnya Kan Ada 13 Eh 13 Oh Ternyata Tidak Ada Data Yang Sama Beda 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 Kalau Kita Pakai Onion All Sama 13 Pakai Onion Sama Sama Ya Oke Nah Syaratnya Untuk Onion Ya Untuk Onion Itu Jumlah Field Kalau Disini Disilek Yang Ini Adalah Dua Field Maka Disini Harus Dua Field Apa Yang Terjadi Kalau Saya Disini Hanya City Saja Tanpa Country Berbedakan Ini Jumlahnya Dua Ini Jumlahnya Satu Kita Cek Nah Error Ya Gak Bisa Ya Saya Bisa Gabung Pokoknya Ini Harus Ada Dua Saya Boleh Kayak Gini Saya Pakainya Gini Country Nya Kan Gak Ada Saya Pakai Gini Indo Indonesia Saya Paksa Namanya Kotanya Indonesia Country Ya Kita Cek Indonesia Indonesia Tiga Ya Nah Ini Berarti Diambil Dari Sini Cocok Ini Ini K2 Ini Dua Ya Ini City Ini Saya Ambil Indonesia Boleh Gak Bukan Indonesia Boleh Suruh Mau Ganti Yang Layan Pakai Strip Bajanya Juga Tapi Ini Jadi Dua Tapi Kalau Ininya Kosong Strip Sudah Bisa Lihat Syaratnya Gini Jadi Kalau Untuk Anen Ini Harus Jumlah Field Jumlah Atribut Nya Harus Sama Kalau Di Atas Dua Di Bawah Dua Oke Ada Pertanyaan Sampai Sini Oke Ini Anen Hari Ini Kayaknya Terakhir Satu Satu Lagi Ini Ada Another Onion Contoh Yang Lain Lagi Another Ini Saya Ambil Supplier Suruh Misalnya Lihat Ini Contoh Lagi Ini Namanya Diganti Saya Punya Customer Misalnya Customer Sebagai Type Ya Saya Punya Contact Name Sebagai Ini Saya Supplier Ini Tadi Saya Seperti Indonesia Gitu Kan Ya Nah Ini Nanti Ditulis Apa Adanya Customer Ditulis Apa Adanya Juga Ya Customer Name Ini Sama Ya 1234 Ini 1234 Oke Kita Cek Sudah Bisa Lihat Type Customer 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 Ya Kita Bisa Tahu Ini Type Nanti Supplier Supplier Kelihatan Supplier 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 Padahal Kan Kita Tidak Punya Sebetulnya Tipe Attribute Atau Field Namanya Type Tapi Kita Bisa Akali Jadi Supaya Kita Bisa Tahu Katakanlah Ini Ngambilnya Dari Table Apa Contohnya Ini Supaya Kita Bisa Tahu Contak Name City Sama Country Ini Dari Table Apa Cara Menandain Atau Boleh Saya Kayak Gini Saya C Aja Kasih Kode C Kalau Supplier Saya Kode S Sudah 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 Ini Kalau Gabungan Jadi Kalau Gabungan Saya OS Ini Dari Tablenya Supplier Oke Lanjut Lagi Ada Lagi Nggak Next Kayaknya Masuk Ke Group Buy Group Buy Buat Minggu Depan Sekarang Saya Berikan Latihan Teman Teman Nanti Michael Sebatian Dibantu Bikin Assignment Sekarang Saya Kasih Soalnya Aja Dulu Kasih Soalnya Khusus Join Join Saya Gabungkan Saya Kasih Tiga Soal Aja Sudah Boleh Nyoba Langsung Sekarang Kalau Belum Selesai Nanti Dihitung Ya Tiga Soal Oke Pertanyaan Saya Saya Kan Buka Bukun Table Saya Nampak Pertanyaannya Saya Tulis Aja Nanti Saya Kirim Juga Itu Ya Sudah Kan Punya Table Customer Name Kategori Dan Segala Macam Saya Ingin Munculkan Table Table Yang Lain Yang Kategori Product Product Dia Punya Kategori ID Oke Dari Sini Aja Saya Bicaranya Supplier ID Supaya Nanti Beda Ini Saya Gunakan Table Yang Lain Tampilkan Tampilkan Ini semua pakai Select Tampilkan Data Nomor 1 Isinya semua Tampilkan data Tampilkan data Saya Ambil Yang Nomor 1 Adalah Munculkan Product ID ID Product Ini saya copy Aja dulu Supaya 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 Cepat Sama Price Not Pad Ini soal Yang Nomor Satu Product ID Kemudian Product Name Supplier ID Saya Ingin Munculkan Disini Supplier Name Saya Ingin Munculkan Kategori ID Saya Munculkan Kategori Name Nah Yang Lain Yang Masal Ya Oke Ini soal Nomor Satu Jadi Price Tambah Ini Price Nomor Satu Ya Ini Sudah Munculkan Ini Berarti Ada Tiga Table Yang Berelasi Supplier ID Dengan Kategori Dengan Kategori ID Dengan Table Kategori Ini Soal Nomor Satu Soal Nomor Dua Gunakan Live Join Untuk Melihat Data Supplier Yang Tidak Punya Produk Ya Atau Tidak Pernah Men Supply Produk Tidak Jadi Sudah Harus Nanti Gunakan Live Join Antara Produk Dengan Supplier Soal Nomor Tiga Gunakan Unit Rite Run Untuk Melihat Data kategori untuk melihat barang produk ya untuk melihat produk bukan melihat produk melihat kategori yang belum punya produknya yang belum punya produk name aja ya kalau gak boleh ini produk name aja ya produk name oke soalnya ini aja 3 oh join lah ya satu lagi ya yang onion ya rightnya ini kurang right kalau yang atas mau pake inner join ini satu lagi onion oke tampilkan data name menggunakan menggunakan anien anien atau dan ya City Name Customer Name atau Supplier Name dan City kotanya aja ya hasilnya ada seperti ini Type Type itu isinya S itu sama dengan Supplier C itu adalah Customer udah ada nih kemudian nanti Name dan City nah yang dimunculkan cuman udah 4 aja nih nanti Sebastian Michael Sebastian ini dibikinin assign ya bisa ya oke aku taruh di chat ya oke saya stop screen aja dulu saya taruh di chat ya chat to everyone supaya sudah gak usah nyatet oke ada pertanyaan sampai sini ada yang mau ditanyakan tambah bingung tambah ngerti tambah ngerti pak oke bagus ya jadi udah mulai bayangan ya nanti gunanya buat apa si database ini nanti sudah kalau ngedesign database nya bagus ya sudah nanti waktu bikin program enak oh saya akan taruh di table ini saya akan taruh di table ini taruh table ini nanti saya demokan ya aplikasi aplikasi ya satu saat saya demokan aplikasi bagaimana penggunaan database ini nanti digunakan di dalam aplikasi oke ada yang mau ditanyakan sudah mau kerjakan sekarang atau nanti aja saya beri waktu dua hari boleh ya boleh pak boleh pak boleh pak sangat boleh boleh pak nah kasih dua hari ya ada yang ditanyakan lagi gak saya kalau enggak kita capture dulu deh tadi capture nya silahkan kamera pak kameranya di on Michael nanti di capture kirim ke saya ya yang daftar hadir berapa banyak ya jumlahnya ya baik pak yo teman-teman kameranya dinyalain semua ya 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 1, 2, 3 ya ini yang bagian pertama dulu ini yang bagian pertama dulu ya Andreas ini Andreas gak muncul Andreas gak bisa on Andrea Joseph Joseph ini yang bagian pertama dulu 1, 2, 3 1 lagi 1 lagi ya siap 1, 2, 3 ya sudah terima kasih oke sampai ketemu lagi ya minggu depan saya bahas mengenai group by ya nah ini lebih seru lagi nanti group by ya bagaimana data itu bisa dikelompokkan kelompokkan oke tutup dulu dalam doa ya kita doa dulu ya Tuhan terima kasih buat pertemuan hari ini Tuhan yang sudah memimpin buat pertemuan kelas ini supaya apa yang kami pelajari juga bermanfaat bagi kami beri hikmat pada kami semua Tuhan untuk belajar lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin oke see you sampai next week ya kasih ma yo sama-sama makasih ma makasih ma makasih ma makasih ma sama makasih ma yo selamat menikmati